ngechatin gitu ngasih tau keadaannya di pub aku lagi disini fit aku lagi disini fit kamu lagi apa minta perhatian itu caper alias caper cari perkara kalau dimarahin Mario bilang aja Agnes yang salah Agnes yang goblok nah itu kalimatnya sini ya nanjangan David lah korban pelecehan seksual hoodie-nya men tulisannya apa? Jeep nah artinya apa? artinya masih kangen naik Jeep Rank Love Rubicon ditanya terus papa mana papa mana papa mana papa mana diperiksa KPK gimana Den rawan mama sama rawan penjara enak belum nyoba selalu menanyakan hal keadaan ya keadaan korban everyday ya setiap kami bertemu Agnes masih sering kirim pub ke David walaupun udah pacaran sama Mario ya jelas Mario marah memang Agnes ini tukang selingkuh misteri makna si handelsin video clipnya nah memiliki tapi sopan hai apa kabar kembali lagi di Let's Go apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik aja Let's Go masih update tentang kasus Agnes Mario sama David ya nah beberapa hal yang mau Let's Go update nih guys waduh ada beberapa nih yang pertama ya ternyata Agnes ini masih sering pub gitu papapan gitu ke David waktu pacaran sama Mario padahal Davidnya gak mau nanti Let's Go ceritain lalu yang kedua adalah papanya David itu mencabut omongan permintaan maafnya memberikan permintaan maaf itu dicabut supaya apa supaya berapa-berapa ini tidak memanfaatkan omongan papanya David lalu yang ketiga itu adalah tentang Mario Dendy nah ternyata Mario ini masih belum ketemu papanya guys omongannya kemana nih nanti kita bahas ya lalu statement polos yang dilontarkan sama kuasa hukum bilang Agnes ini polos Sen lu kohonin ini polos gak tau apa-apa dimanfaatin oleh David lalu yang satu nenang bola yang satu ngudut gimana polosnya nih pak nah tanpa berlama-lama lagi Let's Go kita bahas Mario gak nanya bang? waktu pemeriksaan terakhir sempat nanya hmm what did he ask? ya cuman kan karena seperti itu ya mau gimana ya kan? apa yang dia tanya? nanti kami juga akan coba tanya kembali ke penyidik nanti nah kabar Mario Dendy dulu deh nah jadi pengacaranya Mario Dendy yang ini ya dia bilang bahwa di publik ini banyak banget yang memberikan narasi bahwa Mario itu minta maaf ingin berdamai gara-gara apa supaya bebas gitu loh nah ini cuplikannya malam kami tuh selalu mendapat isu ya bahwa kami ya kami ya dari klien kami berupaya untuk mencoba mencari cara agar supaya bisa berdamai dan bebas ya artinya terlepas dari tuntutan hukum nah ini yang mungkin perlu kami luruskan dulu bahwa memang dari awal tidak ada ya bahwa berkali-kali kami sampaikan ke publik bahwa klien kami itu sudah menyatakan bersalah dan siap bertanggung jawab nah kan itu ya omongannya tapi sebenarnya gak kayak gitu gitu sebenarnya Mario ini gak pengen damai gak ya ini kayak terus kesan kayak gitu ya ternyata pengacarnya bilang gak ada sih Mario ini minta damai supaya bebas gak ada Mario itu bilang dia yang salah gitu dia udah menerima tanggung jawab kesalahannya waduh berdua ini gak dia minta maaf gimana tapi dia bilang bahwa mungkin dalam dirinya Mario aja itu yang pengen berdamai secara kekeluargaan ya bukan secara hukum gitu berarti Mario memang sudah tahu ya kesuksesinya buat apa jadi gak minta permintaan maaf lagi apa Mario lebih senang di penjara? apa daripada ngumpul sama keluarganya? apa gak akur sama keluarganya dulu? lalu menanyakan keadaan korban ya setiap kami bertemu selalu bertanya bagaimana maaf ya saya sebut nama jadi bagaimana keadaan David saat ini nah ini kuasa hukumnya juga bilang ya ini kalau setiap saya ya ketemu Mario ya selalu yang ditanya itu David gitu gimana kondisinya David? apakah baik-baik aja? nah ini ambigu ya menurut Lizko ya ini pertanyaan ya apakah yang ditanyakan oleh Mario ini tentang kondisi David itu memastikan David baik-baik aja atau gak baik-baik aja nih? nah ini yang Lizko penasarannya ini pertanyaan ya ini Lizko gak menjudgment karena omongan Mario waktu nendang David Mario itu bilangnya gue gak takut anak orang mati gitu inget gak? nah ini kan pas gak takut gue anak orang mati itu sesuai berita acara pada saat kita melakukan pemeriksaan Mario nanya ya kondisi David gimana? nah ini kan apa nih? Mario ini memastikan David baik-baik aja atau memastikan yang dia inginkan? nah yang seperti dia bilang saya gak takut anak orang mati nah apa nih? pemastiannya Mario ini nah ini gak dijelasin ya dari cuplikan ini karena Lizko dapetnya di TikTok ya menurut kalian gimana nih? Lizko Mario memastikan apa nih? kondisinya David nah akhirnya dia bilang juga setelah bisa ketemu saya sama Mario kita berdoa bareng-bareng untuk kondisi dari David ini nah doanya apa? doanya ya semoga David baik-baik aja ya itu gak mungkin kan doa yang jelek-jelek gitu tapi kalau Mario mungkin ada ya? apakah ada kemungkinan doa jelek-jelek untuk Mario? dia gak tau ya jadi pertanyaannya Agnes ya? wah kalian tau gak bahwa Agnes ini masih sering ngirim pap ke David loh dari artikel ini nah Lizko cari nih karena Lizko gak nemu videonya ya tapi artikelnya Lizko nemu dari artikel ini mengatakan bahwa kuasa hukumnya David ini bilang wah Agnes ini itu masih sering kok ngechatin David bahkan sebelum sebulan sebelumnya dia masih sering kirim pap gitu pake tete gak? pap tete? nah pap tiktok gitu bukan apa ya? bang pap tete ya pap tiktok gitu mungkin lagi main tiktok di pap nah di pap-pap gitu dia masih sering terus ngechatin gitu ngasih tau keadaannya di pap aku lagi disini David aku lagi disini David kamu lagi apa? minta perhatian gitu caper alias caper cari perkara wah ya Agnes memang cari perkara ya cari perhatian gitu dia belum cari perhatian ya sama David padahal kan udah ada hubungan sama Mario Denny kamu masih minta jatah mantan kamu Agnes waduh ternyata Agnes adalah racun dunia wanita itu ya nah ini kan kalau dijelaskan seperti ini melalui kuasa hukumnya si David ya kan kita tambah curiga jangan-jangan memang Agnes ini biang kelornya karena apa? karena ada juga kejadian ini menurut artikel ini yang dari kuasa hukumnya si David ya itu ada kejadian waktu Mario Denny ya itu kan marah-marah sama David ini udah gak ini bukan pertama kalinya nih Mario Denny marah-marah sebelumnya udah pernah ngancem nih sama David gue tembak lu Fit gitu nah mau ditembak ketanya Mario marah-marah terus Agnes ini dia pasang badan dia membela David tapi di belahang Mario ya dia bilang sama David Fit kalau dimarahin Dan Mario bilang aja Agnes yang salah, Agnes yang goblok. Nah itu kalimatnya sini ya, kalau kalian baca. Fit kalau dimarahin MDS, Mas Dendy bilang aja Agnes yang salah, Agnes yang goblok. Nah ini kan pig meager banget. Yesen! Agnes kan kayak pig meager banget nih mengadu domba. Mungkin David ini memang anak yang baik hati ya. Walaupun sudah mantan, masih pengen berteman gitu. Karena Agnesnya masih nge-pup cari perhatian. Ya mungkin David, oh yaudah kita memang udah gak ada hubungan apa-apa ya. Tapi ya baik-baik aja sama teman. Tapi Agnes ini udah dapet perhatian dari Mario. Minta perhatian dari David. Maunya apa sih Agnes? Gak mau sama om aja? Om ya gak mau ya? Om kena penang muka ya. Jadi penasaran ya, Mario Dendy ini memang dia sangat-sangat salah gitu. Tapi pap-pap yang Agnes kirim ke David, yang dicek sama keluarganya David, itu gak ada tuh pap-pap yang aneh-aneh dari Davidnya. Kok bisa David dituduh pelecehan seksual? Nah ini kan takutnya kalau kita telusuri jangan-jangan David lah korban pelecehan seksual. Karena yang ngirim-ngirim pap Agnes, nah pap-pap ini pap-pap apa nih? Nah kalau ada pap-pap tanda kutip pap-pap vulgar, nah yang dikirim ke David berarti yang korban siapa? Yang korban berarti kan David mendapat pap vulgar dari Agnes. Nah Agnes yang mengirim ke David itu. Bisa jadi kan kayak gitu. Coba nanti di track nih sama kuasa hukumnya, pasti udah di track nih pap-pap seperti apa yang dikirim sama Agnes ini. Nah ini terutama di WhatsApp sekarang ya, kalian tau kan ada yang satu gambar kebuka. Itu gak tau nih Let's Go masih bisa di track pap-nya atau enggak. Kalau gak bisa ya gak bisa berarti. Tapi kalau bisa ya kita tahu nih pap-nya seperti apa. Tapi sepengalaman Let's Go. Kalau tanda satu dibuka itu, itu adalah biasanya pap-pap vulgar gitu. Nah kalau ada bukti pap satu kebuka, ini 50% bisa jadi adalah pap vulgar gitu. Dan David adalah korbannya. Kalau David gak sering ngirim pap. Atau David sering terima pap dari Agnes. Nah itu ternyata tabiat Agnes yang katanya polos. Dan gak cuman itu ya, ini penampakan Agnes waktu dipindahkan. Diki jari Jaksel. Nah, kalian lihat apa yang menarik dari sini? Oh, gak usah gak lihat. Hoodie-nya men. Tulisannya apa? Jeep. Nah, artinya apa? Artinya masih kangen naik Jeep Rank Love Rubicon. Tidak belum move on ya. Aduh ini aku tulisan Jeep gitu loh. Jeep-nya Rubicon Mario gitu. Masih kangen aku naik Rubicon-nya Mario. Jangan-jangan kayak gitu ya. Hoodie-nya masih Jeep nih. Apa kebetulan apa gimana ya? Nah, kalau Let's Go sih pas ngelihat pertama, lihat hoodie-nya nih. Buset Jeep. Masih kangen apa trauma nih. Nah, kalau trauma harusnya dibuang ya. Saya gak mau deket-deket lagi. Yang namanya Rubicon, yang namanya Jeep. Saya takut gara-gara Rubicon. Satu negara heboh. Nah, ini masih dipakai. Apa masih kangen? Jadi Let's Go gak tau ya. Nah, ini lanjut ya. Yang menarik ini menurut Let's Go. Kondisi Mario Denti. Yang bertanya, papanya ada di mana? Mario gak nanya bang? Waktu pemeriksaan terakhir sempat nanya. What did he ask? Ya cuman kan karena seperti itu ya mau gimana ya kan? Apa yang dia tanya? Nanti kami juga akan coba tanya kembali ke penyidik nanti. Nah, ini Mario tanya. Dia udah sampai sekarang tuh belum ketemu papanya, mamanya gitu. Ditanya terus, Papa mana? Papa mana? Papa mana? Papa mana? Kemana bapaknya? Ayo! Papa mana? Papa mana? Di mana? Di mana? Di periksa KPK? Lu 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 lu. Ya gak tau ya. Kan memang KPK lagi meriksa ya. Ini fakta ya. Dia bertanya, papanya di mana? Nah, kuasa hukumnya ini agak susah menjelaskan nih. Aduh, kamu yang anaknya aja gak tau apalagi saya. Hahaha. Gak tau ya deh. Kuasa hukumnya agak bingung menjelaskan nih. Kenapa papanya belum bisa menjenguk Mario. Nah ini juga let's go heran ya. Kenapa papanya gak bisa menjenguk Mario? Ini salah satu alasan kenapa papanya David ini mencabut omongan kasih permintaan maaf gitu. Karena let's go ngeliat papanya Mario juga gak menjengukin David ya. Yang let's go cari tau. Yang let's go tau cuman papanya Mario itu kasih kuasa hukum buat tanya keadaannya David atau jenguk David gitu. Tapi gak papanya sendiri. Ini beda sama Shane Lucas. Kalau Shane Lucas yang datang ke rumah sakit, papanya Shane Lucas sendiri dia minta maaf. Dia nyesel. Dia terlihat lah dari ekspresi wajahnya papanya Shane Lucas ya. Dia gak tau anaknya ngelakuin hal seperti ini. Kayak ngerasa maafin anak saya. Anak saya memang berdebah gitu. Tidak meminta bahwa keringanan hukuman. Nah kalau let's go pada saat tersebut papanya Mario atau Pak Rafael ini langsung ke rumah sakit. Bersujud, menangis, memohon gitu. Nah mungkin papanya David akan merasa bahwa oh ya kamu mungkin orang baik Pak Rafael. Memang anak moja yang sedikit berdebah gitu. Tapi saya sebagai orang tua kita ngerti lah anak-anak ini punya masalah tersendiri gitu. Kita cari solusinya. Nah mungkin seperti itu ya yang let's go rasa. Tapi Pak Rafael ini gak terlihat gitu. Padahal dia sebagai pelaku ya yang katanya dia gak tahu anaknya melakukan apa. Nah, apakah Pak Rafael ini lebih sibuk mengurusi 40 rekeningnya? Atau lebih sibuk mengurusi BPKB-BPKB yang tidak atas namanya. Atau Pak Rafael sibuk cek-cekin deposit boxnya? 37 miliar tuh ada berapa lembar ya Pak Yana? Nggak tahu nih, coba Pak Rafael kita tunggu update info dari Pak Rafael ya. Kenapa anaknya nggak di jenguk-jenguk gitu, mamanya juga gitu. Kalau Pak Rafaelnya mungkin sibuk, tapi mamanya kan nggak sibuk ya. Nah, kenapa mamanya nggak jenguk? Pas jenguk Mario Dendy, gimana Den? Rawan mama sama rawan penjara enak. Belum nyoba. Ini pertanyaan aja ya, kasihan ya. Nanti tolong mamah, mungkin saatnya sekarang bawa rawan dari rumah kan makanan penjara kurang enak gitu. Mungkin sekarang lah rawan mamah akan dibilang enak sama Mas Dendy ya. Itu ya update terbaru tentang kasus ini. Let's go bakal update kasus-kasus lainnya. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Let's go masih kawal kasus ini sampai persidangan, sampai selesai hukuman. Sama kayak kemarin kasus Sambo ya. Walaupun nanti sidang Sambo lanjut, let's go juga bakal lanjut update-nya gitu. Kita kawal barang-barang, jangan sampai hilang kasus ini. Walaupun yang kawal sedikit ya. Makasih banyak yang nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Video ini kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri Makna Di hadisin video klipnya Pemilikin Tapi Sopan Sub indo by broth3rmax Cuz